Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Jadi jumpa lagi teman-teman bersama saya di Alim Kinetesial Hari ini Senin ya Tanggal 2 Oktober 2023 Nah saat ini Lokasinya berada di desa Tuba Baru ya Ketamatan Kabupaten Mandirin Natal Dan dimana pada hari ini Ya Bahkan Ada Bawa rombongan ya Bus antar dan ke Sumatera ya Menuju kota Medan Ataupun kota-kota yang lain Seperti Bakanbaru, Gambi, Sumatera Barat, Aceh Dan sekitarnya ya Nah untuk pada hari ini Di pagi hari yang berbagai ini Sudah Di sini ada Nopin 169 Juga 154 Nah juga yang tadinya di belakang tadi Ada Nopin 283 juga ya 170 Dan banyak lagi nanti Armada Bus antar dan ke Sumatera Yang belum masuk ke lokasi Desa Perubah Baru ini Nanti akan saya Kasih informasi Buat teman-teman Nopin berapa yang akan Bawa rombongan pada Hari ini ya Ketujuan kota-kota Di Luar kota Medan juga ya Yang dimana Tadinya di Lokasi Ketamatan Ketanopan Juga masih ada Yang terparkir Yang belum masuk di sini ya Tadi 02 09 ya 09 181 02 01051 Mungkin 200 Pokoknya masih banyak lagi Nanti saya akan kasih informasi Yang Yang masuk Nah Kita akan sedikit Memberikan Kejatan pada hari ini Sebelum keperangkatan nanti Jadi itu pada Pagi hari ini juga Sudah Pada terlihat ya Kemacetan panjang Di lokasi Desa Purwapari ini Sebelum Ada kegiatan Keberangkatan Nah Ada nanti Tiga-tiga-tiga juga Sang legendaris Yang nantinya juga Bawa rombongan Nah Kita akan Terus Meliput Sampai nanti Siang Kalau Sempat Sampai sore Untuk memberikan Informasi Keberangkatan Armada Bersantara Sumatera Pada hari ini Ya Nah Disini ada Novin Tiga-tiga-tiga Sang legendaris Juga Nah Ini ada Novin 173 Nah Ini Novin 99 Yang Pagi hari ini Yang sudah masuk Di lokasi Parkiran Keberangkatan Ya Nah Lokasinya Cuma disini Yang bisa parkir Ya Ada Kemacetan Nah Sudah terlihat Untuk para siswa Ataupun Santri Ya Pentruwati Yang nantinya Sudah Mau Berangkat 16 20 Yang terlihat Juga Pada Ini Yang lagi Berpose Di depan Ataupun Di dekat Bersantara Sumatera Dan dari lokasi Ini Nanti Menuju Tempat Ataupun Lokasi Sekolah Ya Pesantren Purwaparu Ini Masih Jauh Dari Sini Kurang Lebih Satu Kilo Lagi Untuk Menuju Lokasi Purwaparu Ada Menuju Ujung Sana Tapi Kita Sampai Disini Karena Kemacetan Panjang Terjadi Pada Menjelang Siang Hari Bisa Untuk Menewati Jalur Ini Kalau Lagi Sedang Libur Nah Ini 99 Ini Yang Dicincir Pak Jukis Juga Dawa Rombong Nanti Ini Untuk Pada Hari Hari Di Lokasi Pone Pesantren Purwaparu Yang Belang Nanti Keberangkatan Ini Kemacetannya Panjang Sekali Lebih Dari 2 Kilo Kemacetan Di Di Sini Terlihat Dari 281 Yang Pada Hari Nah ini juga terjebak ke macetan ya Terjebak ke macetan juga 281 ini Semoga nanti perjalanan selamat sampai di Jual Nah inilah situasi pada menjelang Kampung atau mudik seolah libur ya Pada hari ini dari lokasi ponot santron Pemba Pari Nah semoga untuk informasi pada hari ini Ya buat teman-teman semoga bermanfaat dan beribur ya Itu segala kesalahan dan kekurangan menikmati kematan Ya saya sudah dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kita bisa menipu terus ke depan ya Kemata dan panjang nih ya Nah 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 Nanti bawa rombongan juga kalau salah bang Bawa rombongan bang Nah Nah bawa rombongan juga ini 281 ini Yang julukannya Sultan ya Nah ini lagi cari parkiran Ini Karena disini nggak mohon lagi untuk tempat parkir Pak Pak Lobis Ah Tiba-tiba rombongan Ah Berbagi-bagi rombongan juga loh Sampai jumpa